Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK, tim penggerak PKK menjalin kerjasama program KB gratis dengan Puskesmas dan Dinas KB. Program ini dilangsungkan serentak di seluruh Puskesmas sekabupaten Pekalongan. Kader PKK nampak antusias melayani ibu-ibu yang datang ke Puskesmas Wonopringo Kabupaten Pekalongan, guna mendapatkan pelayanan gratis pemasangan alat kontrasepsi KB jangka panjang. Dalam kegiatan tersebut terdata ada 40 orang ibu mengantri untuk memasang implan KB dan Ayudi. Babin Sakodim 0710 juga nampak aktif menebar senyum dan keramahan sebagai representasi hadirnya pemerintah dalam melayani masyarakat di lokasi antrian. Setiap tahun Puskesmas Wonopringo menyelenggarakan program KB gratis untuk masyarakat sebanyak lima kali. Seluruh kegiatan tersebut Puskesmas Wonopringo senantiasa bersinergi dengan instansi lain sebagai bentuk sinergitas lintas sektoral. Atas keberhasilan Puskesmas Wonopringo mengajak masyarakat kecamatan Wonopringo berkabe, kini Puskesmas Wonopringo meraih predikat empat besar terbaik dalam penyelenggaraan program KB sekabupaten Pekalongan. Jadi program MKZP ini memang sudah lama dan kita laksanakan bermitra. Dalam setiap tahunnya itu kita bermitra selain dengan PKK yang hari ini ada penggerakan dengan PKK, kita ada penggerakan kemitraan yaitu dengan Muslimah, kemudian ada kemitraan dengan Aisyah, ada kemitraan dengan beliau TNI, ada kemitraan dengan Polri, dan ada kemitraan dengan PKK. hari ini dengan PKK. Kalaupun keterkaitan dengan stunting, memang ini KB sesungguhnya adalah dampaknya, impaknya itu nanti kepada mendukung persifatan penurunan stunting. Karena yang kami lakukan saat ini adalah untuk langsungnya mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan mengendalikan jumlah daripada kelahiran anak melalui berkabih. Tentunya untuk menurunkan unmitmit, angka kebutuhan berkabih, dan meningkatkan MGPR, yaitu kepesertaan berkabih aktif. Jika angka kepesertaan berkabih itu meningkat, itu akan berbanding terbalik. Yang kita harapkan angka unmitmit akan menurun. Tapi kalau angka kepesertaan berkabih MGPR itu turun, dengan sendirinya angka unmitmit akan naik. Yang kita harapkan saat ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan berkabih aktif atau MGPR, dan menurunkan angka unmitmit. Dengan menurunnya angka unmitmit dan kepesertaan kabih yang meningkat, harapannya angka TFR, total fertility rate akan menurun. Di angka target keubatan pekalungan, yang tahun 2023 adalah 2,3 target sekarang adalah 2,1%. 2,1% idealnya adalah setiap rumah tangga adalah 2. Semakin kecil mendekati 2, artinya angka TFR kita semakin bagus. Kalau satu rumah tangga dengan kondisi angka TFR 2, artinya kita akan harapannya anak-anak kita yang tumbuh dengan faktor resiko stunting akan dapat dikurangi. Dengan pelaksanaan MKCP tentu ini adalah untuk mengatur jarak kelahiran. Kalau jarak kelahiran itu sudah diatur sedemikian rupa, insya Allah kelahiran yang akan ditemui adalah kelahiran yang sehat ibu, sehat bayinya, dan terbebas dari faktor resiko stunting. Ya, terima kasih. Saya Tamil Edy Sutrisno, SKM, selaku kepala Pusmas Wono Pringgo, persamaan Pusmas Wono Pringgo, Kabupaten Pekalungan. Oh iya, kebetulan hari ini ada kegiatan Baksos KB yang belakang hari ini kerjasama antara kantor KB, kemudian Pusmas Wono Pringgo, serta PKK. Tujuan dari kegiatan ini apa ya Pak? Tujuan dari kegiatan ini adalah yang jelas berarti mengatur kelahiran atau membatasi kelahiran di mana program dari PKKPN, yang dulunya PKKPN, itu sekarang kan dua anak. Nah harapannya itu. karena kebetulan memang pemerintah sekarang ini sudah mulai menggencarkan kembali dengan adanya pertambahan penduduk yang meningkat drastis sehingga program KP digiatan kembali. Kebetulan di Pusmas Wono Pringgo, setiap tahun itu ada lima kali kegiatan seperti ini Baksos KB, diantaranya kerjasama antara Pusmas dengan KB serta Fathayat, kemudian yang kedua dengan Aisyah, yang ketiga dengan Bayangkare atau Polri, yang keempat dengan TNI, dan yang kelima dengan PKK. Dan selama kita ini animo masyarakat Alhamdulillah selalu tinggi, berarti memang kesadaran masyarakat dalam hal ber-KB sudah meningkat drastis, karena dari hasil data yang kami himpun, peminat untuk pelayanan Baksos itu setiap adik-adik-adik pasti tinggi, terutama untuk yang wanita biasanya ke arah implan maupun ke IUD. Harapan kami karena memang program ini merupakan salah satu bukti sinergi antara kami di lintas sektor, karena kebetulan kami dari kesehatan itu apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan selalu melibatkan lintas sektor dan ini merupakan bukti sinergi kita dengan lintas sektor dalam melakukan kegiatan, sehingga harapannya ini baik kami di lintas sektor juga akan meningkat terutama dalam hal melayani masyarakat, demikian juga harapan kami kesadaran masyarakat dengan adanya sinergi kita di pemerintahan semakin meningkat dalam hal masyarakat kesehatan untuk berkabih maupun untuk meningkatkan derajat kesehatan karena nanti harapannya dengan masyarakat sadar untuk melakukan berkabih sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. himbuan untuk masyarakat terutama pasangan usia subur silakan untuk mengatur kehamilan atau mengatur anak karena memang program pemerintah harapannya dua anak lebih baik harapannya itu sehingga masyarakat bisa secara dini karena kami juga secara dini sudah melakukan beberapa kali edukasi ke masyarakat agar masyarakat di dalam berkeluarga itu mengatur dalam hal melahirkan atau mempunyai anak edukasi kami ke puskemas dari kami ke puskemas itu banyak dari mulai katakanlah di usia remaja kita di sekolah sekolah juga ada yang namanya penyuluan yang namanya penyuluan reproduksi remaja kemudian untuk catin atau calon pengantin juga kami biasanya selain mengadakan pertemuan rutin yang bergerak sama dengan korlap KB juga setiap calon pengantin yang datang ke puskemas pasti kita akan lakukan screening kita lakukan edukasi tentang reproduksi sehat dan juga pengaturan kehamilan dari pekalongan handunowari mengabarkan selamat menikmati